Kita awal informasi yang pertama, saudara, kerap kali nyaris menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sejumlah sopir angkutan umum secara sukarela memperbaiki ruas jalan nasional yang berada tepat di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Korontalo. Dengan mengumpulkan dana secara sukarela, sejumlah sopir angkutan umum ini kemudian membeli material sirtu dan menimbul bagian jalan yang rusak. Ruas jalan nasional yang berada tepat di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Korontalo akhir-akhir ini menjadi sorotan warga, apalagi pengendara. Menurut pengakuan warga, kerusakan jalan ini beberapa kali nyaris mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah menyebabkan kenderaan yang melintas mengalami kerusakan parah di bagian mesin. Jalan ini sudah merosakan, kemarin sudah menelan korban kenderaan Bocor BP Bakol. Karena pengaruh ini jalan yang anu. Kenapa Bocor? Karena di anu. Kandas? Kandas. Terus apa lagi? Baru kalau musim hujan kan becek. Masyarakat di sekitar sini begitu kering, abu yang anu. Dan jenap. Menggaguh. Warga menambahkan kerusakan jalan ini merupakan dampak dari proyek pengerjaan saluran air yang dilakukan BPJN Korontalo. Proyek yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022 hingga kini tak kunjung diselesaikan. Proyek BPJN Korontalo ini oleh warga dinilai terbengkalai. Pasalnya sudah 4 bulan terakhir tidak terlihat aktivitas pengerjaan di lokasi. Kepala BPJN Korontalo Agung Sutarjo menyebut, ruas jalan buhu kejamatan Tibawa akan ditingkatkan dan diperbaiki secara permanen dalam anggaran tahun 2023-2024. Namun demikian, agar tidak mengganggu pengguna jalan, BPJN Korontalo akan segera menindak lanjutinya dan segera memperbaiki. Dalam saat ini, sebelumnya memang itu adalah proses preservasi. Memang daerah itu daerah sudetan, daerah memang daerah banjir ya. Dan mana kita memang dalam hal ini peningkatan untuk kami, paket ke depan itu akan tertanggi dengan adanya peningkatan jalan, khususnya trinasi dan peningkatan peninggian badan jalan. Yang diharapkan apa yang terjadi sekarang itu tidak terjadi untuk ke depannya. Saya harap seperti demikian. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana dengan baik dengan kontra-kontra ke depan. Tapi apapun dengan kejadian tersebut, kami timat balik akan segera untuk tindak lanjutinya, sehingga lalu luntas tetap dapat berjalan dengan beda lancar. Selain berdampak terhadap pengendara, jalan rusak juga diakui warga sangat menggaguh aktivitas dan kesehatan warga setempat. Jika pada musim kemarau rumah warga dipenuhi debu dari jalan.